halo halo Assalamualaikum tulur semoga bersama saya channel video ngawi di video kali ini saya akan melakukan review dan juga akan saya tes nanti ya ini adalah satu unit solder dengan Watt 60 Watt dengan mereknya adalah merek tekiro ini adalah salah satu solder yang bisa dibilang harganya menengah tapi untuk kualitasnya nanti kita akan coba ya untuk pengetesan awal gitu karena kalau untuk review pemakaian jangka lamanya belum bisa kita tentukan ya nanti mungkin beberapa tahun lagi akan kita review lagi ya untuk pemakaian setelah beberapa tahun gitu nah kelor bagi yang penasaran seperti apa untuk review dan juga hasil solder dari tekiro ini silahkan ditonton terus sampai habis dan berikan belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video dari saya terima kasih nah kelor ya videonya jadi ini adalah solder yang kemarin saya beli ya via online jadi saya beli dari shopee harganya itu plus ongkir sekitar Rp60.000 harganya sebenarnya hampir Rp60.000 tapi setelah ongkir itu kurang lebih Rp60.000 ya dan ya saya rasa ini adalah solder yang harganya bisa dibilang harga yang menengah ya soalnya kalau untuk harga yang murah ada di bawah ini harganya itu enggak sampai Rp50.000 enggak sampai Rp60.000 tapi ada juga yang harganya lebih dari ini misalkan seperti merek yang kemarin kita review ya merek God itu yang Rp60.000 150-an kalau enggak salah ya kalau enggak salah pokoknya 100 lebih nah ini dia bisa dibilang kelas menengah lah seperti itu dan ini pengiriman dari Surabaya baru sampai ya pengirimannya sangat cepat dan ini untuk packagingnya atau untuk kemasannya ini dari pabrik seperti ini pengemasannya juga cukup bagus lor seperti ini jadi apa ada plastik seperti ini untuk lalu untuk disini dan merknya tekiro ya warnanya ini warna hijau soldering iron 60 Watt ya ini saya pilih yang 60 Watt soalnya solder saya yang biasa saya pakai itu enggak ada yang 60 Watt 40 Watt semua kita mau coba yang lebih gede Wattnya seperti itu seperti ini disini ada brain code lalu ada Instagram ada Facebook dan juga ada YouTube nya ya ini lumayan lengkap sih kalau untuk packagingnya ini lumayan nah ini ada kode produksi nya apa kode apa ini enggak tahu lah sini dan sini ada petunjuk penggunaan ya seperti ini dan ya seperti itu lor untuk packagingnya ini lumayan bagus ya bisa dibilang packagingnya sangat niat untuk harga Rp60.000 ya Oke kita langsung juga seperti apa untuk nanti kita akan coba juga lor akan kita tes ya kita solderkan ke PCB karena ini untuk nyolder PCB ya jadi kita nanti cobanya di PCB seperti itu nah seperti ini untuk kabelnya ini ini bagus ya kabelnya karena soalnya kalau kabel jelek itu bisa kita identifikasi tanpa kita apa tanpa di dicoba gitu cuma dilihat saja sebenarnya bisa dilihat sih ini bisa di identifikasi kalau kabelnya ini kabel jelek atau bagusnya ini termasuk kabel yang lumayan bagus ya atau bisa dibilang ini kabel bagus sih soalnya kalau yang jelek itu kualitasnya dia enggak seperti ini dipegang itu kerasa bedanya kalau ini untuk soldernya ya di sini warnanya itu warna hijau terang ada merknya tekyro lalu untuk ini plastik seperti plastik tapi agak keras ya plastik yang bagus kualitasnya seperti mirip-mirip keramik gitu tapi bukan tapi ini plastik dan disini sudah ada karetnya ya mungkin untuk pemegangan gini supaya lebih nyaman dan disini ada garis hitam lalu disini ada ya seperti biasa lor tapi sini tidak ada merknya ya merknya cuma ada di bagian sini tekyro dan ini diluar ekspetasi saya lor ternyata soldernya besar ya kalau kita bandingkan sama soldernya yang kemarin yang got itu lumayan jauh sih nah ini kalau soldernya yang lama ya got untuk perbandingannya sangat jauh ya ini saya kira tadinya sama ternyata tekyro ini lebih besar ya dan untuk bobotnya sih lumayan berat ini lebih nyaman ini di tangan gitu tapi kan tangan orang itu kan beda-beda kalau tangannya yang lebih besar gitu mungkin ini lebih nyaman tapi kalau saya lebih nyaman pakai yang ini sih pas karena pas dengan ukuran tangan jadi enak ini gak apa-apa untuk ukuran ya ini lumayan besar dan kita akan coba langsung tes ya kita solder di PCB yang double layer seperti ini lalu kita juga akan tes di PCB yang single layer PCB yang biasa oke kita ini saya panasin dulu ya Nah halo ya ini untuk soldernya sudah panas untuk waktu panasnya ini bisa dibilang ya enggak terlalu cepat juga sih ya standart lah standart untuk dari dari dia dingin sampai dia bisa nyolder sampai bisa melelehkan timah itu waktunya enggak terlalu cepat sih standart lah oke kita coba di PCB biasa ya PCB single layer kita akan coba disini bagus ya jadi dia langsung leleh dan juga langsung langsung nempel bagus ini untuk luar PCB saya kira untuk membantu pekerjaan bisa lebih cepat menggunakan solder ini lalu kita coba di PCB double layer ya ini kalau PCB double layer lebih enak loh penyolderannya soalnya dia di kaki komponennya ini di kaki padnya ini dia sudah ada timahnya timah jadi lebih enak-enak nyolder di PCB double layer cuma yang enggak enak itu kalau nyabut komponennya susah banget kalau di PCB double layer itu susah banget nah bagus ya langsung leleh bagus lor karena dia 60 watt ya jadi panas biasanya saya pakai solder itu 40 watt 30 watt kalau untuk PCB jadi nggak perlu terlalu panas sebenarnya nah ini lor ya tugasnya sangat bagus dan juga cepat nah seperti ini rapi juga nah jadi seperti itu lor untuk penyolderannya bisa dibilang solder Tech Hero ini dengan harga ya 60 ribuan lah ini ya bisa dicoba bisa dicoba untuk hasil akhir hasil awalnya itu memang dia bagus ya tapi kalau untuk pemakaian jangka panjang saya belum tahu karena ini baru nyoba gitu nanti mungkin untuk di video-video selanjutnya ya entah beberapa bulan atau beberapa tahun lagi akan kita coba tes lagi akan kita review lagi tapi kalau untuk kesan pertama memakai solder ini yang pertama itu harganya bisa dibilang murah ya termasuk harga yang murah terus yang kedua packagingnya ataupun kemasannya itu bagus kemasan dari publiknya bagus rapi untuk bite quality kualitas dari kabel dari segala macamnya ini kualitasnya juga bagus desainnya bagus warnanya juga mencolok ya beda dari warna-warna yang lain gitu lalu bagus lalu untuk hasil penyolderan itu juga cepat dan bagus panas juga tapi kalau untuk panasnya ini enggak terlalu cepat sih ya standard lah seperti lalu untuk ukurannya juga ini kalau untuk tangan saya pribadi ini terlalu lumayan sedikit kebesaran sih jadi agak lumayan berat seperti itu ini kalau dibuat lebih kecil lagi ya lebih compact mungkin ini bisa lebih bagus tapi kan itu kembali lagi ke selera masing-masing karena orang juga ada yang tangannya lebih besar kalau tangannya lebih besar menggunakan solder seperti ini mungkin lebih nyaman ya seperti itu tapi kalau untuk seluruhan bagus solder ini merk tekiro harga juga murah mungkin bisa jadi pertimbangan bagi tool-tool yang ingin membeli solder ya seperti itu oke mungkin saja untuk video kita kali ini lor ya semoga ada manfaatnya kita akan sambung lagi di video-video kita selanjutnya di next video saya akan bikin video mengenai tentang speaker lah intinya seperti itu makanya silahkan bagi tool yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam damai josh selamat menikmati